Nama saya Agus Mufari, saya Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jebatan Lebak sejak tahun 2023 bulan Mei. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jebatan Lebak merupakan unit kerja di bawah Dinas PPR Provinsi Banten sesuai dengan Pergob nomor 19 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja UPTD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dinas di bidang pemelolaan jalan dan jembatan di wilayah Kepala Lebak. 12 provinsi yang ada di wilayah Kepala Lebak hanya ada 12 ruas. Pemerataan pembangunan itu salah satunya adalah dengan jalan yang baik ya, mantap. Fungsi jalan itu adalah dapat mengurangi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Jalan juga berfungsi sebagai distribusi barang dan jasa. Jadi kalau misalnya jalan itu baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Kontur ya, kontur wilayah di Lebak itu memang sangat menantang. Cuma karena memang kita sekarang jalan sudah mulai bagus, jadi itu tidak terlalu dikhawatirkan. Namun apabila kita membutuhkan peralatan yang cepat karena keterbatasan peralatan, juga jarak yang cukup jauh, memang itu tentangan yang harus kita lalui. Harapan saya pribadi dan sebagai Kepala UPT sebetulnya saya dan asli orang sini ya, saya pengen jalan di wilayah Lebak terutama untuk jalan provinsi itu bagus semua gitu ya. Dan saya selalu mengusulkan program ke Dinas supaya memang di wilayah Lebak itu jalannya semua bagus dan menjadi prioritas dari bidang guna marga gitu ya. Mereka kita jaga jalan menjadi lebih baik dan jalan itu tidak cepat rusak sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Bersama Dinas PUBR Provinsi Banten, Ambilan!